Pemirsa dua minggu jelang Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta ramai calon penumpang untuk mudik lebih awal. Sementara di terminal Rajek WSI, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tibur, petugas gabungan dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan memeriksa kesiapan transportasi jelang mudik lebaran. Lebaran Idul Fitri masih dua pekan lagi. Namun, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten telah dipadati calon pemudik yang kembali ke kampung halaman mereka lebih awal. Pemudik awal pada pekan ini didominasi pelajar karena saat ini mereka telah memasuki musim liburan. Selain itu, pertimbangan harga tiket yang lebih murah dibandingkan harga tiket saat mendekati hari raya menjadi alasan lain bagi pemudik untuk pulang kampung lebih awal. Artinya itu sudah ada kenaikan belum? Sudah, tapi belum signifikan. Oke, di kisaran berapa rata-rata kenaikan harganya? Serah sampai 200. Rata-rata kenaikan harganya. Rata-rata kenaikan harganya. Artinya untuk biasanya itu di harga berapa? Di harga Rp116. Di terminal Rajak Wesi Bojonegoro, Jawa Timur, petugas dari kepolisian dan Dinas Perhubungan melaksanakan pemeriksaan kesiapan jelang mudik lebaran. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik seperti ban, wiper bus, dan perangkat penunjang keamanan kendaraan lainnya. Pertama kita melaksanakan kegiatan ramcek, yaitu inspeksi ya, inspeksi kendaraan dari rekan-rekan di sub yang dilaksanakan oleh penguji, sehingga menentukan apakah bus atau kendaraan yang ada di terminal ini layak apa tidak jalan. Apabila nanti hasil inspeksi nyatakan layak, akan ditempel stiker ya. Pada lebaran Yudul Fitri tahun ini, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik akan meningkat dari tahun sebelumnya. Kemenhub memperkirakan sebanyak 123,8 juta orang akan pulang kampung dan meningkat 14,2 persen dari tahun lalu. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat 21 April 2023. Dari Tanggerang dan Bojonegoro, Hasnugara, Deddy Mahdi, iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton!